Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap puas pada. Penyebabnya cuaca ekstrim berpotensi terjadi di sebagian wilayah di Indonesia hingga 4 hari ke depan. Curah hujan akan tinggi dan berpotensi adanya petir dan angin kencang. BMKG juga memprediksi untuk wilayah Sumatera bagian Barat potensi curah hujan cenderung menurun. Namun di wilayah Jawa Tengah seperti Semarang berpotensi hujan cukup tinggi. Sampai dengan sekitar 4 sampai dengan 4 hari ke depan, potensi cuaca ekstrim yang cukup signifikan itu akan berpotensi terjadi di wilayah Bengkulu, kemudian juga Lampung, sebagian besar Jawa termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara, kemudian juga di Kalimantan yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, Sulawesi bagian selatan, kemudian Maluku, kemudian juga Papua Barat serta Papua. Dan masyarakat juga perlu mewaspadai selain hujan lebat adalah adanya potensi kilat petir dan juga angin kencang berdua.